Intro Demi cinta dan kesetiaan Intro Sama si Panty Intro Masuk rumah ini ada 3 kerbang Satu yang depan tadi Nah ini juga dijadikan untuk masuk Tangga favor jatoh Maksudnya tangga favor jatoh Itu paling sering banget dipake adegan jatoh Entah mungkin dikasih ceritanya dia Itu tangga dramatis Oh tangga dramatis Intro Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobretia Tabuanah Ketemu lagi di vlog saya Andalusman Kali ini Saya sedang berada di salah satu set Atau rumah yang paling banyak banget requestnya Ini paling banyak banget Yang chat ke saya Melalui DM Atau komen-komen di Instagram Dan di community Youtube Bang Coba ke rumah ini Padahal Saya sendiri juga Hanya beberapa FTV yang syuting disini Tapi karena permintaan Banyak subscriber Sekarang Saya datangi Dan kita Ber Nostalgia Demi cinta dan kesetiaan Kuhadapin segala derita Gimana 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 pada ingat dong Ini nih Ini nih Rumah ini nih Bang ke rumah putih dong Bang ke rumah putih Bahkan ada Subscriber tuh yang bila-bila Moto Motoin alamatnya Eh motoin rumah ini Dari Dari depan Depan pagernya Nah setelah kita datangi Dan Ngomong-ngomong sama pemilik Alhamdulillah ternyata Pemiliknya masih Pak Tommy atau orang yang lama Terus penjaganya pun Masih kenal sama saya Alhamdulillah kita dikasih izin Untuk Bernostalgia disini Tapi kita juga Gak bisa berisik-berisik Karena Ibunya Lagi di kamar Jadi kita Jangan terleboh Oke Sini 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 Jalan-jalan ini Sering banget dipakai FTV-FTV kita buat Banyak judul ya Terutama itu di judulnya Si Revi dan Temi Bener gak Peek? Iya kan? Jodul Revi dan Temi Memakai jalan ini Yang saya ingat Taman ini juga Sering banget Jadi rumah ini Bukan dipakai hanya FTV aja Lip Sync juga Pake disini Jadi kalau sobat Liat nih Kadang Rumah ini hampir sama Dengan rumah putih legend Jadi Kadang-kadang kita shooting itu Shotnya dipecah Ruang tamunya di Rumah putih legend Nah luarnya disini Jadi kadang-kadang diswitch Makanya Kalau kita ngeliat setnya Kok ini beda Dalamnya sama luarnya Tapi luar biasa ya sobat Liat ini Halamannya ini Masih sama loh Tuh Halamannya masih sama Pohonnya Cuman Udah tidak ada bunga-bunganya lagi Jadi gini sobat Dulu Kenapa banyak bunga-bunga Disana gitu Bunganya bagus Itu sebenarnya bukan dari taman ini Bunga-bunga itu adalah set Yang dipasang sama artnya Genta Buwana Jadi dipasang biar indah Biar tangan bagus Jadi itu semua set Nah Gapura yang disana itu Masih ada Nah itu hebatnya Masih ada ya Padahal udah dari tahun 2005-2006 Udah 15 tahun Gapura itu masih ada Sobat Sobat Coba diingat gak Disini nih Disini Disini Ayo ingat gak ada apa Disini biasanya Sama si Penty Ya itu saya ingat banget tuh Itu Yang di film Melodi Cinta Rumahnya si Eh gue jadi Bagus Apa Damar ya Saya lupa Bagus Bagus ya kan Bagus Damar itu runner Kalau gak salah ya Nah ini dia rumahnya Si Penty dari Iya disini Tergantarin Terus kita Nyanyi-nyanyi disini Nah makanya Nah itu juga Eh Ada yang keren Patung itu masih ada Ini patung Tadinya saya pikir Ini patungnya Genta Buwana Yang disodong Tapi ternyata Enggak Ini patung Di rumah ini Tapi memang rumah ini Mewah banget ya Sobat Kalau dari luar tuh Memang Sangat mewah Dan juga luar biasa Chatnya pun Masih sama Jadi kalau Mencekal Sobat tuh Lihat tuh Beberapa FTV tuh Di Genta Buwana Yang ada yang keluar rumah Ada yang mobil dateng Terus rumah orang-orang Kaya Nah selain rumah putih Legend Nah ini juga menjadi Salah satu opsi Menjadi rumah putih Tapi paling sering banget Itu dipakai di FTV nya Si Remy dan Revy Ya Yang judulnya saya kurang tahu Ada banyak banget Judulnya salah satu Apa pik Istri ku sayang Istri ku malang Istri ku sayang Istri ku malang Maksudnya satu rumah Yuk kita jalan-jalan lagi Oh iya Sobat Disini itu Gerbangnya ada tiga Dan pintu masuknya juga Satu Oh pintu masuk ke rumah ini Ada tiga gerbang Satu yang depan tadi Nah ini juga dijadikan Untuk masuk Nah biasanya Kita itu parkir di belakang Nanti kita akan tunjukin Nanti saya akan tunjukin Ruangan belakangnya itu Dipakai untuk beberapa FTV juga Sobat lebih paham daripada saya Karena saya kan Hanya mengajak donostagia Mbak Mbak Saya juga gak tahu Kenapa Kursinya itu Udah gak ada ya Mungkin Kalau menurut saya ya Kalau kursi itu Dipindahin dari sini Karena ruangan depan ini Udah jarang dipakai lagi Sama si pemilik rumah Jadi mereka lebih Sering menerima tamu Atau apa di Mbak Mbaknya yang lama Masih kenal sama saya Mas Afdal ya Ini mereka lebih sering Pakai yang Ruangan sebesar Maksudnya Pintu masuk yang belakang Aduh Ini nih Permintaan para subscriber nih Kalau gak Kalau ini sih gak Akasiat putra Cuma karena saya cinta Sama para subscriber Saya sayang sama kalian Nah ini dia Ini Saya buktikan Sama Dapik Dapik Begitulah Sobat Saya penasaran Gapura ini Kenapa masih ada ya Tapi alhamdulillah ya Karena masih ada Dan kita bisa berostagia Masih sama Gapuranya Dan chatnya juga Masih sama Sobat Posisinya juga Masih sama Ini masih sama Dan ini dipakai juga Buat lipsingnya Si Ratu Anissa Dia lipsing disini Terus saya muncul tuh Sama Faisal disitu Di tiang itu Tidak ada harganya Diriku ini Oji matamu Bagaikan sampah Yang tak berguna Yuk Sobat Kita menuju Kedapan Kapan Kakan Berakhir Segala Penderitaan Oh Tuhan Kabarkanlah Menghadapi Semua Cobaan Oke Sobat Jadi berhubung Masih ada pemilik rumahnya Dan memang rumahnya ditempatin Dan orang tua juga Dan suasana juga masih Masih ini normal ya Jadi kita menghargai si pemilik rumah Kita Gak bisa masuk rame-rame ke dalam Tapi Dapik tadi sudah merekam beberapa Set yang mungkin mengembalikan Memori Sobat semua Ini masih sama kan Masih sama kan Tuh Keren kan Rumah ini memang rumah Yang masih ada pemiliknya Dan salah satu set yang sekarang pun Masih terjaga Keasliannya Masih terjaga dan masih dijaga Dan masih dirawat Bersih sekali Sobat Melihat gambar tadi di dalam Banyak dong Beberapa sinetron-sinetron FTV-FTV Gentah berwarna Yang Sobat ingat Salah satu ya Tangga Tangga itu khas banget Jadi banyak banget orang yang salah tangga Rumah itu dengan tangga rumah putih yang legend Nah tangga ini juga ini Sering banget Kalau saya lihat tuh Yang si Revy jatuh bukan Ya Yang si Revy jatuh Yang si Revy jatuh Yang si Revy jatuh Kalau kita bilang itu adalah Tangga favorit buat jatuh Apa mas? Tangga favorit jatuh Tangga favorit jatuh Maksudnya tangga favorit jatuh Itu paling sering banget dipakai adegan jatuh Entah mungkin dikasih ceritanya dia bawa minum Itu tangga dramatis Oh tangga dramatis Tangga Jadi sebenernya tangga itu bukan Ada banyak Ada tangga jalan Ada ular tangga Ada tangga dramatis Nah itu namanya tangga dramatis Kalau kata gapi Ya Saya bahaskan kita menuju kolam belakang Jadi rumah ini memang besar sekali ya Di belakangnya pun ada Kolam renang ini ya Ingat gak? Sobat Kolam renang ini Kolam renang ini juga sering banget dipakai Di aktivitas kamu Dan masih bersih Masih sobat diinget lah Di film apa aja kalau menang ini? Ya kan? Pasti kan? Lepas Aku di cinta Sedangkan ku mendekat Dapik ini emang gila sobat Aduh, ini konten nostalgia kali ini Bener-bener Aduh, dapik, dapik Jadi gini sobat Ini lucu banget, kenapa? Ini berbeda dengan konten nostalgia kita sebelumnya Karena kita kejar-kejaran di sini Kita dikejar-kejaran sama satpam Terus sama pemilik rumah Tadi kita sudah minta izin Memang sudah diizinin sama penjaganya Cuma ada pemilik rumah satu lagi yang sudah agak tua Yang mungkin karena dia takut atau apa Jadi, dia negor terus Teriak-teriak Jadi nanti ada beberapa itu yang kita Aduh, pokoknya Ini kalau gak karena dapik Dan dia cukup gila loh Dia bisa masuk ke dalam loh Kalau saya pribadi Itu saya gak berani masuk ke dalam Oke sobat Jadi, ini demi sobat semuanya Kita melakukan hal gila ini Demi para sobat Oke, kita masuk ke bagian dalam rumah Sobat udah melihat sendiri kan Ruangan tamunya masih sama Sofa-sofanya juga masih bersih Lampunya juga masih ada di situ Dan tangganya itu Juga masih sama Ingat kan? Tangganya, ruangan atasnya seperti apa Tadi kita udah kasih lihat ke sobat semua Di beberapa film Terutama ya Itu meja makannya itu loh Meja makannya itu posisinya juga masih di situ Jadi rumah itu sobat Adalah salah satu rumah yang memang Kalau di antara set genta Itu rumah yang memang Sebenarnya tidak dipakai untuk syuting Memang rumah tinggal Jadi ya masih bersih Beda sama set-set sebelumnya Yang memang itu khusus buat syuting Jadi ya Mungkin si pemilik rumah juga Gak takut juga sih tadi Tapi kita tadi aman sih Lucu aja sih Kita harus kejar-kejaran Nah Balik lagi sobat Ke ruangan makannya itu mungkin Di film apa tuh? Yang gue sering banget tuh, Big Kabucinta juga di situ, Bus Kabucinta ya Itu si Revy sama Temi ya Iya Di pemakai ruangan makannya itu Selain itu juga kayak Banyak ya kayak LGM Alindra Terus Sally Marcelina Itu udah Langganan deh di rumah itu Kalau saya juga Yang saya ingat kalau saya Itu yang si Ratu nyanyi pake piano Cuman Tadi di Kayaknya ada di sebelah kanan tadi tuh Ratu nyanyi pake piano Pernah jadi itu juga kan, Bos? Diskotik yang itu kan, Bos? Oh iya, bener Di film Kasita Sampai Kasita Sampai Nah itu kalau sobat nih Ini kalau sobat lihat di Youtube nih Ada tuh adegan diskotik opening Yang saya mabok tuh Yang seratu nyanyi apa Nah itu ternyata Bukan di opening, Bos? Bukan di opening ya? Iya Ternyata itu Tadinya saya pikir itu di rumah yang satu lagi Ternyata Di situ Tangganya memang khas banget sih Ruangan itu juga masih khas banget Jadi memang Masih sama semuanya Nah ada satu lagi film Yang saya ingat yang sama Arief Rahman Dan Revima Rizka itu Takdir Cinta Nah itu memakai set itu Kalau gak salah tuh sofanya itu Yang saya sama si Arief yang Yang begitu tuh ada adegan yang Lu harus gini-gini Saya lupa dialognya apa Pokoknya Kalau lu suka sama Intinya kalau lu suka sama dia Lu harus Jangan kecewain dia Gitu loh Nah itu di situ tuh Ada sofa Tadi kan sofa besar Nah pasti sama sofanya pun masih ada Jadi memang rumah ini Memang Ya rumah tinggal Masih ditempatin Dan tidak dirubah Sama si pemilik rumah Tadi juga mbaknya juga masih inget sama saya Cuma tadi lucunya ya Kita kejar-kejar aja yang satam Karena Ini Di arah ini udah tidak dipakai syuting lagi Dan pemilik rumah juga Merasa Ini padahal Mungkin Kalau saya sih mengerti ya Mungkin Di pikirnya Itu adalah syuting Kita bawa alat Padahal enggak Vlog itu kan beda dengan syuting Kita hanya bawa kamera Dan gak pake alat apapun Jadi disini kita koboy Demi para sobat semuanya Saya capek ini Di tag rumah ini lagi nih Udah saya tepatin loh janjinya loh Ya Jadi rumah putih itu Memang ada dua Ini rumah putih yang satu Dan yang udah pernah saya bahas kemarin Yang viral kemarin itu rumah legend juga Orang-orang bilang juga Ini rumah legend juga Rumah putih kedua bos Oh rumah putih kedua namanya Sudah ini idenya ada Ada tangga dramatis tadi Sekarang ada rumah putih kedua Oke kita kasih judul apa Rumah putih kedua Boleh tuh boleh Gimana sobat Nah sobat Di halaman belakang rumah Putih yang kedua tadi itu Ada kolam renang Nah kalau sobat perhatikan Di beberapa set nostalgia kita Disitu tuh bos kayaknya Iya enggak Ini adalah Kolam renang yang bener-bener Ada air ya pik Yang bisa dipake untuk berenang Karena masih ada orangnya bos Jadi memang kolam renang aja pun Dipake Nah ruangan yang tadi Belakang terakhir tadi itu sobat Kita biasanya parkir disitu Jenset Naruh alat Narang-barang Itu disitu Jadi di halaman depan itu Tidak boleh parkir mobil Karena itu dipake full buat shooting Sobat lihat kan gimana Megahnya rumah itu Mewahnya rumah itu Sehingga rumah itu menjadi khas Di dalam film Genta Buwana Nah sobat Dan untuk kesimpulannya Semoga Kerenduan sobat Terhadap rumah putih ini Yang dulu pernah dipake Genta Buwana juga Di dalam FTV-FTVnya Di dalam FTV-FTV Dan drama musikalnya Lip syncnya Bisa terobati Saya sama Dapik Sudah menepati janji Sudah melakukan yang terbaik Dan sudah berusaha Walaupun banyak banget kendala kita Untuk mengambil take Di rumah ini Setidaknya Bisa mengobati Rasa kangen Sobat semua Sobat ya Hari juga sudah mau hujan Aduh banyak banget sih Kendala hari ini Pusing gue Aduh tapi ya Mudah-mudahan Tuh mau hujan lagi Nah sobat Ayo Kalau misalkan sobat Suka dengan Konten nostalgia ini Ayo kita bikin Konten nostalgia ini View dengan Viewnya bagus Jangan share sebanyak-banyaknya Jangan rumah putih aja Yang bisa viral Ini juga harus kita viralkan Biar Genta Buwana itu Bisa naik lagi Ayo Masa konten nostalgia Viewnya sedikit sih Kita dicampai-capek Ayo dong Tolong bantu kita Kita juga kan Ini saya sama Dapik Sudah berusaha nih Buat Menempati janji Tadi sudah Kemarin sudah Kolam semaka email Sudah ini Sudah semaksimal mungkin Kita lakukan yang terbaik Untuk para sobat Nah sekarang Saya sama Dapik Mohon kepada sobat semua Untuk share sebanyak-banyaknya Dan tinggalkan komen Ramaikan kolom komen Kita bikin viral Kita Bangkitkan lagi Genta Buwana Melalui vlog ini Melalui nostalgia ini Semoga Teman-teman Aktor Aktris Genta Buwana itu Merasa terpanggil Dan kita bisa membuat Suatu proyek lagi bersama Untuk mengobati Rasa kangen sobat semua Karena ya Tidak bisa dipungkiri Sobat juga kangen kan Tentang Genta Buwana Gimana dulu Genta Buwana Membangun karakternya Sehingga sampai 15 tahun ini Masih diingat sampai sekarang Yang terbukti dengan Konten-konten saya Yang terlalu banyak Viewnya Alhamdulillah Terutama kalau ngomongin Genta Buwana Dan teman-teman Genta Buwana Sahabat-sahabat saya juga Sudah memulai Youtube-nya sendiri Dengan konsep yang Nostalgia juga Gimana Ayo Kita sama-sama Share Kita sama-sama Bantu Dan semoga Viewnya bagus Kalau viewnya bagus Saya sama Dapik Akan tambah semangat Untuk membuat Konten Nostalgia Sahabat Jika kalian suka dengan video ini Silahkan share sebanyak-banyaknya Dan Ingat Itu ada tombol lonceng Bencet Tombol lonceng Tombol lonceng Bencet Biar tidak ketinggalan Update-update video Setiap weekend-nya Dari kita Dari channel ini Oke Dan sampai ketemu di Konten selanjutnya Aduh hujan Assalamualaikum Hujan Hujan